Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan saya Bumai Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai bentuk akar yang akan kalian belajari di kelas 9 Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, nanti kalian akan bisa menjadahkan bentuk akar dan sifat-sifatnya, serta dapat menjadahkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar dan sifat-sifatnya Oke, langsung saja yang pertama kita mengenai menjadahkan bentuk akar Di sini ada akar N dari AB Kemudian, jika kita sederhanakan, itu bisa ditulis sebagai berikut Akar N dari A dikalikan akar N dari B Nah, jika kita tulis sederhanakannya seperti ini Nah, kita langsung saja dengan ada ketentuan di mana A dan B itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0 Jadi, nilainya minimal 0 dan diatasnya 0 1, 2, 3 dan sebagainya Nah, yang pertama yaitu sederhanakannya bentuk akar yang pertama akar 27 dan akar 3 dari 250 Nah, bagaimana ya cara mengerjakannya? Yuk kita kerjakan bersama-sama Yang pertama yaitu akar 27 Di sini, karena akar 27 dia tidak ada tulisannya angkanya berarti otomatis dia akan menjadi akar 2 Nah, cara menyederhanakannya kita cari salah satu angka perkaliannya yang bisa diakarkan 2 yaitu 9 Jadi, kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali akar 3 Nah, akar 9 itu dapat 3 Sedangkan akar 3 biarkan saja tetap akar 3 Nah, kita bisa tulis sebagai 3 akar 3 Kita lanjutin nomor 3 ya yaitu akar 3 dari 250 Ini kita pilih salah satu yang bisa diakarkan 3 yaitu 125 dikali 2 Nah, bisa kalian tulis seperti ini Akar 3 dari 125 itu dapat 5 Sedangkan untuk akar 3 dari 2 biarkan saja seperti itu Nah, kita tulisnya seperti ini Nah, kita lanjut ke sifat-sifat operasi bentuk akar ya Yang pertama untuk pencumlahan dan pengurangan seperti ini Nah, jika kalian lihat disini sama-sama akar C sehingga angka di depannya itu bisa ditambah jadi A plus B dikalikan dengan akar C untuk pengurangannya juga sama cuman bedanya di tanda plus dan tanda min saja dan ketentuannya itu A, B, C ada bilangan rasional dimana C itu harus lebih besar sama dengan 0 Nah, contohnya seperti ini ya disini kalian lihat sama-sama akar 2 sehingga kita jumlahkan angka di depannya 3 ditambah 6 akar 2 mendapatkan 9 akar 2 Yang kedua yaitu perkalian dan pembagian untuk perkalian sifatnya sebagai berikut bisa kalian lihat sendiri Nah, disini kita kalikan yang depan dengan depan, akar dengan akar yaitu A kalikan B kemudian akar C dikalikan dengan D Nah, ada kepentingannya seperti itu ya, tinggal kita kalikan 2 dikalikan 4 kemudian akar dikalikan akar 3 dikalikan 2 dapat 6 sehingga diperoleh hasil 8 akar 6 Nah, kita lanjut ke pembagian disini ada sifatnya akar A dibagikan akar B itu bisa kita tulis seperti ini akar A dibagikan dengan B jadi akarnya cukup ditulis 1 kali saja kemudian di dalam akar dibagikan dengan di dalam akar nah, contohnya disini yaitu 56 akar 15 dibagi 8 akar 3 nah, kita selesaikan ya berarti di luar akar dibagi dengan di luar akar 56 kita bagi dulu dengan 8 kemudian akar 15 kita bagi dengan akar 3 nah, kita tulis sebagai berikut ini ya, 56 dibagi 8 itu dapat 7 sedangkan akar 15 dibagi 3 itu dapat 5 kemudian dulu ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb di dalam akar